Beberapa persidangan, kalau nggak salah kan sempat ada gimmick itu wanita yang masuk ke persidangan, motret-motret, dan ketika diwawancara wartawan, dia bukan wartawan, tapi kurang lebih kalau nggak salah saya tanggap, itu fans. Jadi seseorang yang sedang berusaha melindungi istrinya. Ini Mas Kirini membacanya apa? Kok bisa ada gimmick seperti ini di persidangan tiba-tiba? Nah, ini kan sekali lagi yang saya katakan. Saya selalu bilang bahwa ini drama Korea sekali jadinya. Banyak sekali, terlalu banyak gimmick-gimmick yang dikatakanlah beredar di seputaran kasus-kasusnya FS dan BC ini. Jadi kalau kita nggak bisa, kita nggak bisa secara subjektif bilang tanpa data ya, tanpa data bahwa ini siapa yang masukin orang ini nih? Apakah kemudian FS, apakah kemudian BC, apakah ada orang di luar mereka semua, ataukah ada orang atau sesuatu yang melindungi PC atau FS nih misalnya. Kakak asuh tadi ya. Ya, kakak asuh gitu ya. Namun, bahwa bisa juga diarahkan, kan kalau kita bicara perang ya, proxy war jaman sekarang itu kan salah satu adalah penggiringan opini. Salah satunya adalah memberikan atau menyentuh solidaritas perempuan, bahwa ini ada perempuan loh di Zolimi, ada perempuan loh yang sedang mengalami kekerasan seksual, dan orang-orang malah beranggapan bahwa dia ikut berbohong. Tapi saya sepakat sekali, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, bicara tentang pindah-pindah, harus ada ininya dong, harus ada pembuktiannya dong, harus ada pelaporan, tadi dijeraskan oleh Bang Kamarudin tadi. Kalau tanpa itu semua nggak ada dasarnya, gitu loh. Adanya penggiringan opini. Namun juga, saya tambahin namun juga, tolong jangan lupa bahwa orang Indonesia itu sangat gampang digirim opini-nya, udah plus gitu, kemampuan orang-orang kita untuk bergibah dan ngomongin di belakang tanpa data itu luar biasa. Karena sentimen dia terhadap sebuah perasaan, bisa jadi itu menjadi dasar untuk membela sesuatu yang belum tentu bahkan ada dasarnya.